selamat menikmati tapi kita kan belum belum instalasi ya jadi kita setup dulu kita baca dulu bentar configure docker oh patah itu gak perlu pakai sudo ketika dia jalanin docker ya jadi kita harus bikin patah ini gak perlu pakai sudo buat ngejalanin dockernya kemudian ini kita instalasi dulu ya tutorialnya kalian bisa kita lihat disini di bagian docker itu ada instalasinya ini di bagian kanan ubuntu itu dasarnya base nya itu debian jadi kita lihat yang install on debian oh ini juga ada install on ubuntu kita lihat yang ini aja gak apa-apa kita pakai ini komennya oke tapi dia kan minta user patah ya berarti kita harus bikin dulu user patahnya kita pakai ini ini kan yang root nya kita bikin dari sini aja oke sudo user add add user atau gak salah add user patah oke password nya kita pakai skill 39 aja ya skill 39 namanya patah oke yes oke coba kita cek cut etc 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 password oke udah ada user patah ya oke sudah sekarang kita lockout kita ke user patah oh tunggu dia bisa pengen dia bisa mengakses visudo dulu ya karena kita mau dia bisa ngedit ngedit ke bagian itu berarti kita bikin dulu visudo oke ini di bagian sini kita tambahin biar dia bisa pakai sudo dulu karena kalau dia gak pakai sudo kita gak bisa bikin dia apa bikin ketika kita masuk patah kita gak bisa bikin dia bisa gunain sudo maka harus dimasukin dulu oke 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 udah sekarang kita tinggal keluar lockout kita masuk patah ini bentuknya seperti ini kita remove film aja dulu yang gak kita perlukan kita butuh terminal terminal sama code kita butuh ini visual studio code udah sekarang kita cek dulu sudo min l kalau gak salah oke dia udah all sudo min l buat ngecek ini ya apa aja yang bisa dilakukan jadi dia bisa secure padnya disini kemudian ini komennya bisa semua kita butuh ini oke sekarang kita bakal instalasi dokernya dulu disini komennya ini sudo apt.get install docker.ce docker.ce.cl i udah nih container ini aja sebenernya docker.ce.cl i oke kita coba apa ini tadi oh sebenernya sudo apt. install install docker 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 kayaknya butuh docker deh kita kita butuh docker aja sepertinya di linux udah ada tapi kalau kalian butuh ini ce ini community edition ya berarti kita karena disini gak ada kita pake docker aja gak masalah sih kemudian docker docker.ce.cl i kayaknya udah include dalam sini karena dia udah gak ada kemudian container risk gak usah juga tapi ini aja cukup tapi nanti kita bakal butuh ini ya docker compost tapi sekarang kita install ini aja dulu oke tunggu terus ini oke oke coba kita lihat docker sudo docker docker oke sudo sepertinya v min v gak ada dockernya oh docker.io kita harus pake install docker.ico apt docker.io ya sorry saya tadi docker ini yang harus kita install tuh jadi kita install ini ya bukan ini oke paketnya uh 300 oke tunggu setelah itu setelah itu kita sambil tunggu kita lihat di sebelah sini kemudian kita harus patah use docker without sudo jadi kalau kita buka docker kan harus pake sudo nah ini kita gak perlu pake sudo dia udah langsung ke mode rootnya gitu ya nah itu kita butuh comment ini kita harus add dgroup ini nih min ag oke jadi docker buat user patah disini pake dollar user kan nah dollar user kalau kita echo entah dia munculnya patah nah tapi disini kita langsung tulis patah juga gak masalah karena user-nya kan patah kemudian oke kita cek docker minvi ntar oke udah sambil tunggunya oke kita cek sudo docker minvi oke udah jalan udah terinstall kalau ini kita jalanin dia gak mau tuh kan mau dia ini udah gak masalah sepertinya docker image oh itu kan ditolak sekarang kita bakal permission deny jadi kita gak perlu maka sudo biar bisa ngakses command docker nah sekarang kita bikin ini kalau kita lihat ini cat etc group kalau gak salah group group dia udah ada user docker apa group docker ini namanya group ini group docker tapi dia belum ada yang bisa ngaksesnya siapa saja nah seperti ini kan group patah bisa ngakses siapa aja ini ini group namanya ini folder group kalian bisa lihat di bagian chat etc group nah tapi disini kita mau masukin user patah ke ini ke group docker ini oke caranya seperti ini lihat disini sudo user mode minh coba kita lihat minh ag itu apa minh itu buat minh appen appen user command group oke oh ini buat cara masukin ya masukin user dari order group ke group ke group nya itu oke nah disini kita sudo user mode minh ag docker nama group nya kan docker oke kemudian kita masukin user nya kalian lihat disini kalau saya ntar dulu kenapa ada dollar user kalau kita echo echo ini buat perintah print ya print variable yang ada di linux kalau kita echo dollar user user kita adalah patah nah kita bisa nulisnya dollar user atau juga langsung patah seperti ini nah tapi kita pakai ini biar karena karena kita sekarang kita ada di user patah kan makanya kalau kita print echo dia bakal usernya patah nah disini user udah oke sekarang kita cek chat etc group group liat sekarang ada tambahan patah di bagian belakang group docker ini oke kalau sudah kita reload reboot kayaknya reboot sudo reboot now kita reboot dulu oke patah oke sekarang kita cek disini coba docker tadi kan gak bisa ya harus images nah udah jalan kalau tadi kan gak bisa kita harus pakai sudo depannya tapi sekarang kita udah bisa oke saya rasa cukup buat instalasi docker configuration ini selanjutnya kita bakal bahas lokal registrasi oke akhir kata saya ucapkan assalamualaikum wabarakatuh tetap semangat buat kita ngerjain yang selanjutnya ya oke sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.